222 Cincin Roh Yang Dianugerahkan Tuhan Saagot Douluobo Saeksi memandang Tang San, dipenuhi dengan kekaguman. Bagus sekali, layak menjadi ujian untuk 9 tes Saagot. Mencari tahu rahasia sebenarnya dari cahaya Saagot begitu awal, Anda tidak menyianyikan Tuhan Saagot, menganugerahkan kepadamu cobaan yang lebih tinggi. Mendengar pujian dari otoritas tertinggi di Pulau Saagot, semua orang segera mengerti bahwa teori Tang San sepenuhnya benar. Aku tidak berani menerima pujian senior. Tapi aku yakin kita pasti bisa melewati cobaan Tuhan Saagot. Tang San tidak nada budak atau sombong yang penuh dengan tekat. Bo Saeksi mengangguk padanya, berkata, Hanya Anda sendiri yang dapat membantu Anda, ini adalah satu-satunya waktu saya akan memberi Anda petunjuk. Tentu saja, jika Anda belum mengetahuinya, saya tidak akan mengkonfirmasi apapun, uji coba selanjutnya akan lebih sulit daripada yang terakhir. Anda perlu berinvestasi lebih banyak lagi. Terima kasih banyak, senior. Hanya, bisakah saya menyusahkan senior untuk sesuatu? Tang San bertanya pada Bo Saeksi. Bicaralah, selama itu tidak terkait dengan tes yang perlu kamu ambil, aku akan memuaskanmu sejauh mungkin. Tatapan Bo Saeksi menyapu, dan tujuh iblis srek menemukan untuk pertama kalinya bahwa aura bangsawan juga bisa membawa tekanan pada orang. Bagi mereka, Sagot Douluo di depan mereka tidak berbeda dengan lautan, keduanya sangat dalam. Tang San berkata, Saya harap Anda dapat meminta orang membawakan kami makanan dan air minum. Yang terbaik adalah air yang cukup banyak, seperti yang Anda lihat. Sementara dia berbicara, dia menunjuk dirinya sendiri, lalu satu sama lain secara bergantian. Pakaian setiap orang hanya bisa digambarkan sebagai pemandangan yang menyedihkan. Empat musim di pulau Sagot seperti musim semi, sangat berbeda dari luar. Ketika mereka menaiki tangga melalui cahaya dewa laut, masing-masing pakaian mereka basah oleh keringat. Meskipun mereka semua memiliki pakaian cadangan, jika mereka tidak memiliki cukup air untuk mandi dan mencuci, mereka mungkin akan mulai berbau tidak lama lagi. Jika kita hanya memiliki cukup makanan dan air bersih, kita selalu bisa tinggal di sini untuk bercocok tanam, untuk menghindari membuang-buang waktu kita. Bos Aiksi tampak agak heran pada Tang San, dan berkata, kamu bersiap untuk tinggal di sini terus-menerus. Tang San langsung memutuskan untuk semua orang. Setiap bagian tahun ini, setiap detik, sangat penting bagi kami. Senior, tolong bantu kami mencapainya. Bos Aiksi tersenyum sedikit, dan berkata, baik, saya akan menginstruksikan orang untuk menyiapkannya untuk Anda. Oh, benar, salinitas laut cincin ini sangat rendah, dan terlebih lagi benar-benar bersih. Ini pasti bisa digunakan untuk mencuci. Tang San bersorak, tanpa perlu dia mengatakan apa-apa, semua orang memberi hormat kepada Bos Aiksi secara bersamaan. Tatapan Bos Aiksi menyapu Tang San untuk jatuh pada Mahong Jun. Datang ke sini sebenarnya untuknya. Mahong Jun tampak terganggu sejenak, menunjuk ke hidungnya. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan si gendut ini, tetapi dia berkata. Senior, kamu benar-benar sangat cantik saja, aku sudah memikirkan seseorang. Bahkan kekuatan seperti Sagot Douluo menatap kosong pada kata-katanya. Segera setelah itu, sedikit rona merah muncul di wajah bangsawan Bos Aiksi. Anak gemuk, omong kosong apa yang kamu bicarakan, aku jauh lebih tua dari nenek buyutmu, kamu mencari pemukulan. Saat berbicara, hanya dengan lambayan lengan bajunya, Mahong Jun terbang seperti bola karet, langsung terciprat ke laut cincin. Sebelum Shrek Seven Devils bereaksi, Bos Aiksi melambaikan tangan kanannya lagi, dan tubuh Fatih terbang keluar dari laut cincin, lagi-lagi jatuh di depannya, tanpa diduga tanpa. Kesalahan sedikitpun. Pikiran penuh dengan kemewahan, biarkan kamu berendam di air laut untuk bangun. Ini masih pertama kalinya semua orang melihat Bos Aiksi menggunakan kekuatan penuhnya. Yang mengejutkan mereka adalah sejak Fatih terlempar sampai dia kembali, mereka sebenarnya tidak merasakan sedikitpun kekuatan roh. Apakah ini kekuatan dari kekuatan peringkat 99? Mahong Jun baru saja dengan sembarangan menelan seteguk besar air. Dia berbicara dengan wajah pahit. Nenek senior, kesalahan saya. Perlakukan apa yang baru saja saya katakan sebagai omong kosong. Fatih mungkin tampak sederhana dan jujur di luar, tetapi dia sebenarnya sangat cerdas. Menghadapi lawan yang tidak bisa dia kalahkan, dia tidak akan memaksanya. Bos Aiksi secara alami tidak akan terus berdebat dengannya, sambil tersenyum sedikit dia berkata. Tidak pernah ada orang yang berani berbicara seperti itu kepadaku di Pulau Sagot. Ini adalah pengalaman baru. Little Fatih, aku akan memberimu kesempatan. Duduk. Mahong Jun tampak terganggu sejenak, lalu melirik Tang San dengan penuh tanya. Tang San buru-buru mengangguk padanya, menunjukkan dia melakukan apa yang dia katakan. Konyol, jika Bos Aiksi ingin berurusan dengan mereka, lambayan tangannya bisa mengubahnya menjadi abu. Mengapa dia menipu mereka? Mahong Jun kemudian duduk, tetapi tatapan rahasianya masih tertangkap oleh Bos Aiksi. Menatap Tang San dalam-dalam, dia mengangkat tangan kanannya, dan dengan jentikan pergelangan tangannya, sebuah mutiara emas muncul di telapak tangannya. Mutiara emas itu tampak seolah-olah dipahat dari kristal emas yang paling berharga, tembus pandang tanpa cacat sedikit pun, dan yang paling aneh adalah, di dalam mutiara ini, ada kabut emas samar yang terus-menerus berdenyut. Sama seperti kabut emas yang muncul di sekitar Tang San dan yang lainnya di bawah tekanan cahaya Dewa Laut. Dengan kilatan emas, mutiara emas itu terbang keluar, perlahan mencapai puncak kepala Mahong Jun. Bos Aiksi menjentikan jarinya, dan dengan suara beriak, mutiara itu pecah di atas kepala Fatih. Seketika, kabut emas yang kaya mengalir keluar dan menyelimuti tubuhnya. Suara Bos Aiksi bergema di telinga semua orang. Setiap peserta ujian yang diberikan ujian seagot tingkat hitam atau lebih tinggi dapat memiliki satu kesempatan untuk cincin roh yang dianugerahkan Dewa saat pertama kali mereka mencapai kemacetan. Tanpa perlu membunuh binatang roh, cincin roh yang dianugerahkan Dewa akan menetapkan cincin roh dengan kemampuan yang paling kamu butuhkan dan tingkat tertinggi yang dapat kamu tanggung. Setiap orang hanya mendapatkan satu kesempatan. Little Fatih, rasakan dengan hati-hati, gunakan tekad terbesarmu untuk menanggung pembaptisan cincin roh yang dianugerahkan Dewa, maka kamu bisa mendapatkan manfaat terbesar. Cincin roh yang dianugerahkan Tuhan. Itu adalah empat kata sederhana, tetapi itu membuat tatapan Shrek Seven Devils benar-benar tidak bernyawa, bahkan Tang San tidak terkecuali. Dalam benak Tang San, dia selalu berpikir bahwa Dewa adalah orang yang kuat, atau bisa dibilang Master Roh yang kuat. Di dunia ini, bagaimana mungkin ada sesuatu seperti Dewa? Namun, ketika Bos Aiksi mengeluarkan cincin roh yang dianugerahkan Dewa itu untuk Mahong Jun, dia agak bingung. Apakah ini level yang bisa dicapai manusia? Cincin roh yang paling cocok. Lalu bukankah itu berarti, ketika menerima cincin roh yang dianugerahkan Dewa ini, semakin besar kekuatannya, semakin besar manfaatnya. Bagaimana Bos Aiksi tahu Fatih sudah mencapai peringkat ke-60? Dia seharusnya merasakannya ketika Fatih menyerang cahaya Dewa Laut. Tapi tidak peduli bagaimana itu diletakkan, cincin roh yang dianugerahkan Dewa ini adalah keuntungan besar bagi mereka. Bagaimanapun, mereka adalah master roh. Tanah kering, dan ini adalah lautan, mungkin tidak ada binatang roh laut yang cocok untuk mereka masing-masing. Hanya sayangnya, warna kabur dari kabut cahaya kemasan secara bertahap menyelimuti Mahong Jun. Lingkaran cahaya mulai muncul di sekelilingnya, dan Tang San hanya bisa melihat melalui kemegahan kabut kemasan itu. Sepertinya Mahong Jun memiliki ekspresi yang menyakitkan. Jika cahaya kemasan ini bisa memberinya cincin roh, maka ekspresinya saat ini benar-benar normal. Saat itu ketika Tang San pertama kali melewati level untuk mendapatkan cincin roh, ekspresinya bahkan lebih menyakitkan dari ini. Memikirkan hal ini, Tang San memikirkan saat Xiaohu menghilang, justru karena Xiaohu hatinya bisa menjadi begitu teguh, sehingga dia bisa menahan rasa sakit karena melewatkan satu level untuk menyerap cincin roh Man Face Demon Speeder. Itu juga sejak saat itu dia benar-benar menjadi kuat. Fatih secara bertahap mulai bergetar, tingkat gemetarnya semakin besar dan semakin besar, rona tidak sehat muncul di permukaan kulitnya, orang bisa membayangkan betapa mengerikannya rasa sakit yang dia alami saat ini. Dengan suara Pu, nyala api merah kemasan membubung di belakangnya, langsung berubah menjadi bentuk Phoenix Raksasa, bergoyang di belakang Mahong Jun. Saagot Douluo Bo Saixi terus-menerus memperhatikan ekspresi Mahong Jun. Ketika Tang San sesekali meliriknya, dia bisa melihat pujian di matanya. Jelas, rasa sakit yang dialami Fatih saat ini seharusnya sudah menjadi batasnya. Tang San dalam hati menyemangati Fatih. Dengan pengalaman penyerapan cincin roh yang melompati level, dia tahu bahwa setiap detik Fatih bertahan, efek dari cincin roh yang dia peroleh akan ditingkatkan oleh sebagian kecil. Mahong Jun benar-benar menahan rasa sakit yang luar biasa. Tekadnya awalnya yang terburuk dari semua orang, tetapi sejak Shrek Seven Devils bersatu kembali, dia adalah satu-satunya yang belum mencapai Kaisar Roh Peringkat 60. Meskipun dia tidak mengatakannya, tetapi Fatih juga sangat kompetitif. Bahkan Oscar dengan roh yang paling tidak beruntung telah menembus 60 peringkat, mencapai tingkat Kaisar Roh, jadi bagaimana dia bisa tertinggal dengan roh Phoenix Api tingkat pertama. Jika dia hanya berkultivasi sendiri, mencapai levelnya saat ini di usianya sudah bisa digambarkan sebagai seorang jenius. Tapi itu bukan tandingan ketika setiap orang di sebelahnya adalah seorang jenius di antara para jenius. Atau mungkin monster di antara monster. Bersama dengan Tang San dan yang lainnya, tidak mungkin untuk tidak berada di bawah tekanan. Fatih juga tidak ingin ketinggalan. Terlebih lagi dengan faktor Bai Cheng Siang. Meskipun Bai Cheng Siang menciumnya untuk menyelesaikan persidangannya, hati Fatih semakin bertekad untuk mengejarnya. Ciuman itu membuatnya sangat memahami fakta bahwa kepolosan adalah raja. Di depan Bai Cheng Siang, bagaimana dia bisa dengan mudah berkompromi dengan rasa sakit? Siapa yang tahu kapan dia akan tiba-tiba bangun dari kultivasi? Saat ini, Mah Hongjun benar-benar mengalami mengapa Tang San mengatakan cahaya dewa laut adalah kesempatan bagi mereka. Bagian penting dari cobaan Sagot. Meskipun dia hanya mengalami tekanan dari cahaya dewa laut sekali, ketika menghadapi rasa sakit ini, bahkan Fatih sendiri terkejut dengan daya tahannya. Sepertinya karena mengalami tekanan dari cahaya dewa laut kemarin sehingga daya tahannya meningkat. Hanya karena banyak penyebab seperti itu, Fatih ragu-ragu diambang kehancuran. Dirangsang oleh rasa sakit yang hebat, lapisan lemak berdarah bahkan muncul di kulitnya. Tepat pada saat ini, Tang San melambaikan tangannya ke yang lain, menarik perhatian semua orang, dan sekali lagi menunjuk ke tangga menuju Sigat's Hall. Tidak ada yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan Fatih untuk menyerap cincin roh, tetapi dengan Sagot Douluo Bos Aiksi di sini, ini bisa dikatakan sebagai tempat teraman. Daripada tinggal di sini untuk menonton, akan lebih baik memahami setiap saat untuk berkultivasi. Usulan Tang San segera menarik tanggapan semua orang, berjalan menuju tangga bersama. Bos Aiksi tidak melirik mereka, tetapi sudut mulutnya menunjukkan sedikit senyum. Tang San berkata, kita akan menguji batas kita sendiri. Sebelum mendaki, gunakan semua kemampuan pendukung, lalu tahan tekanan cahaya Dewa Laut. Seperti ini kita bisa menaiki anak tangga sebanyak mungkin. Jangan saling membantu, panjat saja dengan kemampuan sendiri. Lihat apa batasan kita saat ini. Ketika kita merasa tidak bisa bertahan, segera mundur. Jangan mundur terlalu cepat, rasakan tubuh Anda rileks saat tekanan turun. Ini adalah metode latihan segitiga, seharusnya latihan piramida, hanya Tang San yang tidak tahu tentang piramida di buku, dari terendah ke tertinggi, lalu lagi dari tertinggi ke terendah. Ini akan memberikan hasil terbaik. Setelah turun, jangan buru-buru mulai berkultivasi. Saya masih punya pikiran lain, kita bisa mencobanya sekali. Kebijaksanaan yang ditampilkan Tang San telah lama mendapat persetujuan dari yang lain, dan mereka langsung melepaskan semangat mereka. Karena dia sudah pernah mendaki dengan Xiaohu sebelumnya, Tang San membiarkannya berkultivasi di dompet seratus harta karun. Meskipun dia telah menghonsumsi banyak kekuatan roh sebelumnya, melalui sisa yang dia miliki sekarang, dia masih sedikit pulih. Menambah apa yang dia tinggalkan sebelumnya, kekuatannya juga harus sekitar 70 persen. Setelah Dai Mubai secara langsung melepaskan White Tiger Barrier, White Tiger Fajra Transformation, dan White Tiger Devil God Form, dia tanpa rasa takut melangkah ke Seagat Slide di depannya. Oscar disosis tiruan cermin dengan setetes darah Dai Mubai, dan sama-sama melepaskan tiga kemampuan yang sama. Meskipun dia hanya bisa menggunakannya sekitar 80 persen dari kekuatan Dai Mubai, itu masih jauh lebih banyak daripada memanjat sendiri. Oscar juga memiliki kelebihannya sendiri, dia bisa terus-menerus makan sosis pemulihan besar untuk memulihkan stamina dan kekuatan semangatnya saat dia memanjat, dan meningkatkan dirinya dengan sosis merah muda yang merangsang. Namun, bahkan ini bukan batasnya. Dia masih memiliki kemampuan dorongan lain yang bahkan lebih berguna, kemampuan roh kelimanya. Itu juga merupakan kemampuan cincin roh 10.000 tahun pertamanya, dan bahkan tujuh iblis srek lainnya belum melihatnya. Oscar juga sangat cerdas, dan seperti Tang San dan Ning Rongrong, dia memiliki tulang roh tengkorak, meningkatkan kecepatan pikirannya melebihi orang biasa. Alasan mengapa dia tidak menyarankan menggunakannya sekarang adalah dengan harapan dia bisa memberi rekan-rekannya lebih banyak momentum untuk berkultivasi. Seperti yang dikatakan Tang San, mereka akan menyerang persidangan pada saat-saat terakhir. Pada saat itu, jika dia mengungkapkan kekuatan kemampuan roh kelimanya, itu pasti akan memberi semua orang asuransi ganda. Tang San membentuk garis pertama untuk mulai memanjat bersama dengan Dai Mubai dan Oscar, dan dia juga tidak ragu untuk melepaskan domen kembarnya sekali lagi, secara bersamaan melepaskan delapan tombak laba-laba, mencapai kondisi puncaknya. Ning Rongrong dan Zuzuking mengikuti di belakang mereka. Cahaya hitam melonjak di atas Zuzuking, cincin roh ke-6 yang muncul dengan tenang. Bahkan di bawah sinar matahari langsung, saat ini seluruh tubuhnya tampak seperti tersembunyi dalam kegelapan. Ini adalah kemampuan roh ke-6 Zuzuking, Tubuh Neraka Kemampuan esoterik, meningkatkan peluang menghindar sebesar 50%, meningkatkan resistensi sebesar 20%, meningkatkan efek serangan menusuk sebesar 30%. Ini adalah satu-satunya kemampuan pendukung di antara 6 kemampuan roh Zuzuking. Dia adalah master roh tipe serangan kelincahan, yang dikenal luas karena kecepatan dan serangannya, tidak seperti master roh tipe serangan kekuatan seperti Dai Mubaii dan Mahong Jun yang memprioritaskan tubuh kuat yang tidak masuk akal. Untuk bisa memiliki support ability seperti ini sudah cukup baik. Tubuh neraka ini mungkin tidak berguna bagi orang lain, tetapi bagi Zuzuking, 50% peluang menghindar dan 20% perlawanan memberinya lebih banyak kemampuan bertahan dalam pertempuran. Dan efek menusuk 30% membuat serangannya semakin menakutkan. Saat ini, dia menggunakan peningkatan resistensi 20% dari kemampuan ini. Adapun apakah dorongan kesempatan menghindar dapat menangkal tekanan cahaya Dewa Laut, dia bahkan tidak mempertimbangkannya. Tapi Ning Rongrong tampak sangat boros. Force Boost, Agility Boost, Spirit Power Boost, Defensive Boost, dia secara langsung melepaskan 4 kemampuan boost yang paling berguna untuk menahan cahaya seagot pada dirinya sendiri. Kemudian dia berjalan maju bersama Zuzuking. Seperti yang diharapkan Tang San, setelah menggunakan segala macam efek dukungan sebelumnya, resistensi semua orang terhadap cahaya seagot meningkat pesat. Lebih lanjut menambahkan pengalamannya sendiri sebelumnya, Tang San, Dai Mubai dan Oscar berjalan terjauh di depan menaiki 20 langkah pertama seperti orang biasa mendaki gunung, menjaga kecepatan yang cukup baik. Melewati 20 langkah, celah kekuatan mulai terlihat. Tang San dan Dai Mubai naik dengan kecepatan konstan, tetapi Oscar tertinggal. Bahkan jika menggunakan 3 kemampuan dukungan hebat, Dai Mubai tidak diragukan lagi membuat kondisi fisiknya mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia pada akhirnya hanya dapat menggunakan 80% dari kekuatan mereka, dan kondisi tubuhnya juga tidak dapat dibandingkan dengan Dai Mubai. Namun, meski begitu, Zuzuking yang mengikuti di belakang juga tidak bisa mengejar Oscar. Ini dengan jelas menunjukkan betapa mengerikannya 3 kemampuan dukungan besar roh macan putih itu. Pada saat yang sama, keadaan Oscar juga mengungkapkan efek pentingnya di antara 7 iblis Shrek. Selama mereka memiliki sosis cermin tiruannya, salah satu dari 7 dapat memiliki 3 kemampuan dukungan hebat Dai Mubai kapan saja. Ini juga merupakan alasan penting mengapa Tang San yakin semua orang dapat dengan lancar melewati uji coba cahaya Dewa Laut. Saat Ning Rongrong mencapai langkah ke-20 yang merupakan batasnya terakhir kali, dia sudah jelas melambat. Meskipun dia meningkatkan dirinya dari awal, masih ada kesenjangan besar antara dia dan yang lain dalam hal kekuatan fisik. Jika dia belum makan ramuan kelas abadi saat itu, tidak mungkin baginya untuk mendaki gunung ini dengan fisik dari sistem pendukung Spirit Master. Pada akhirnya, Ning Rongrong mencapai langkah ke-26, lalu mulai turun. Meskipun hanya 6 langkah lagi, ini masih menunjukkan bahwa proposal Tang San benar. Dan sekarang, Tang San dan Dai Mubai sudah melewati 40 langkah, Oscar juga naik 33. Pada saat ini, Zhu Zhu King telah menyusul dan mengikutinya. Segera, mereka berdua juga mencapai batas mereka. Oscar, mengandalkan tiga kemampuan dukungan hebat dari roh mata jahat Harimau Putih Dai Mubai akhirnya hanya tertinggal satu langkah di belakang Zhu Zhu King, berhenti di 38. Dan Zhu Zhu King menggunakan tubuh neraka juga naik 39. Karena kelelahan kekuatan roh yang cukup besar, mereka juga tidak berani menunda, dan perlahan-lahan mundur. Tapi Dai Mubai dan Tang San masih terus maju. Cahaya kemasan berdenyut di mata jahat Dai Mubai. Di antara tujuh iblis shrek, tubuhnya bisa dikatakan sebagai yang kedua setelah Tang San. Di bawah pengaruh tiga kemampuan pendukung yang hebat, dia seperti dewa iblis di antara Harimau, tubuhnya yang kuat dengan paksa membelah penghalang berat di depannya, terus maju. Peng, satu kaki mendarat di anak tangga ke-45, gerakan Dai Mubai jelas terhenti. Batasnya hampir tercapai, dan napasnya jelas kasar. Tang San di sebelahnya kemudian berhenti, tanpa melanjutkan ke depan, melainkan mempertahankan pernapasan, menyesuaikan keterampilan surga misterius di dalam tubuhnya. Di bawah pengaruh tekanan luar yang sangat besar, Tang San menemukan bahwa kecepatan gerakan keterampilan surgawi misteriusnya jelas lebih cepat daripada ketika dia berkultivasi sendiri. Ini bukan hanya karena dia mendesaknya untuk bergerak lebih cepat, tetapi juga karena tubuhnya secara naluriah menggunakan keterampilan surga misterius untuk pulih di bawah tekanan yang luar biasa. Tulang, otot, dan meridiannya membutuhkan nutrisi yang cukup untuk melakukan segala yang mereka bisa untuk menahan tekanan, dan kekuatan batinnya jelas merupakan kunci untuk mengarahkan nutrisi ke tempat yang dibutuhkan. Jika mereka ditelanjangi sekarang, orang akan dapat dengan jelas melihat otot-otot daimubaii yang diikat seperti tali baja, dengan paksa menahan tekanan. Tapi otot, tendon, dan pembulu darah Tang San akan terus berdenyut, berkontraksi di bawah tekanan, lalu dengan cepat memantul, terus-menerus mengulangi gerakan pengalihan kekuatan. Sama seperti Tang San pernah menggunakan kaisar perak biru untuk menurunkan tekanan dari kekuatan spirit douluo. Peng, dentuman teredam lainnya, dan daimubaii nyaris tidak berhasil menginjakan kaki di langkah ke-46. Kali ini, dia bisa dengan jelas merasakan kesulitan untuk melanjutkan perasaan yang dia rasakan saat pertama kali dia naik. Dia berhasil memberi Tang San pandangan, lalu mulai mundur dari langkah yang dia pijak, perlahan berjalan. Agak mengejutkan daimubaii adalah bahwa Tang San tidak terus maju lagi, melainkan mundur bersamanya. daimubaii telah menggunakan kekuatan penuhnya secara praktis di dashboard ini, dan meskipun tekanan terus-menerus turun saat dia mundur, dia masih merasa tubuhnya hampir kelelahan. Tepat ketika dia merasa dia mungkin akan terlempar keluar lagi, aura dingin menyebar dari bawah kaki ke seluruh tubuhnya, aliran yang dipenuhi vitalitas begelombang melalui dirinya. Pada saat yang sama, sebuah tangan kuat menangkap bahunya, menstabilkannya dengan kekuatan lembut. daimubaii menoleh untuk melihat Tang San, kedua bersaudara itu saling tersenyum, lalu terus mundur. Mencapai kaki gunung, lima orang sekali lagi basah kuyup oleh keringat, dalam keadaan yang lebih buruk daripada menyesal, tetapi perasaan seperti itu dari penderitaan ekstrim kerelaksasi ekstrim menyegarkan kelubuk hati. Tepat ketika Tang San hendak mengatakan sesuatu kepada rekan-rekannya, ledakan fluktuasi energi yang hebat datang dari sisi Mahong Jun, menarik perhatian orang-orang yang kelelahan tak tertahankan. Kemegahan emas di sekitar Mahong Jun telah berubah, berubah menjadi lingkaran cahaya hitam yang berputar di sekelilingnya. Meskipun Tang San dan yang lainnya berada beberapa puluh meter jauhnya, mereka masih bisa merasakan betapa kuatnya fluktuasi kekuatan roh yang tak terkendali di sekitarnya. Setiap infus kekuatan roh mengubah Mahong Jun dengan cermat. Ekspresi menyakitkan sudah menghilang, matanya yang tenang membentuk kontras yang jelas dengan keringat yang mengalir di pipinya. Akhirnya, lingkaran cahaya hitam itu mengembun, menjadi lingkaran cahaya hitam besar yang perlahan-lahan ditarik ke dalam tubuhnya. Lima cincin roh, aslinya sekarang juga berkembang dengan cahaya yang cemerlang. Saat terakhir mendekat, tangisan Phoenix yang keras dan bergema tiba-tiba bergema, siluet Phoenix api besar di belakang Mahong Jun tampak mengembun, menjadi Phoenix sejati, hanya saja tangisan Phoenix bergema di sembilan langit dan membubung ke langit, api merah kemasan hampir menyelimuti milik Mahong Jun, seluruh tubuh. Gambar api Phoenix di langit terus menyusut, akhirnya berkurang menjadi Phoenix api dengan lebar sayap sekitar tiga meter, terbang melingkar di udara. Di mana Phoenix api lewat, riak distorsi tertinggal di udara. Tiba-tiba terjun dari udara, mendarat lebih dari 30 meter di belakang Mahong Jun, lalu sekali lagi tiba-tiba menyerbu ke depan, memasuki tubuh Mahong Jun dari belakang. Pada saat itu, pakaian Mahong Jun tiba-tiba berubah menjadi abu, seluruh punggungnya tertutup oleh Phoenix api yang menyerang. Nyala api menyusut, perlahan tenggelam ke punggungnya seperti tato. Fatih membuka matanya pada saat yang sama ketika pola Phoenix api menghilang ke punggungnya. Saat itu juga, matanya berubah menjadi merah kemasan, api Phoenix yang ganas meledak dari seluruh tubuhnya dan membubung tinggi ke udara di sekitarnya, mencapai ketinggian 10 meter sebelum perlahan memudar. Mahong Jun bersiul panjang, semua lemaknya agak mengerut, seluruh tubuhnya mengecil. Meskipun dia masih gemuk, semua orang bisa merasakan kekuatan ledakan energi yang terkandung dalam fatih. Itu dilakukan. Dua cincin roh kuning, dua ungu, dua hitam, enam tersusun rapi di sekitar Mahong Jun, dan seiring dengan nyala api yang berangsur-angsur menghilang, dia akhirnya mendapatkan cincin roh kenamnya. Cahaya merah kemasan yang mengalir dari matanya berangsur-angsur memudar, digantikan oleh kegembiraan yang sulit ditahan. Fatih menoleh kesagot douluo Bo Saiksi dan buru-buru memberi hormat. Terima kasih banyak atas bantuan seniornya. Bo Saiksi tidak menjawabnya, sudah berbalik untuk pergi begitu nyala api menghilang, selangkah demi selangkah berjalan menuju Sigat's Hall. Seolah-olah dia menginjak awan, tubuhnya naik, dan suaranya juga tampak bergema dari segala arah. Lain kali seseorang mencapai kemacetan, saya akan muncul lagi. Cahaya berkelebat, dan siluet Bo Saiksi hilang tanpa jejak. Fatih mengangkat kepalanya, agak bingung melihat ke arah Bo Saiksi menghilang, bergumam. Mengapa senior ini mengabaikanku? Dai Mubai melawan tubuhnya yang lemah, tertawa terbahak-bahak. Gemuk, modal yang cukup bagus. Mah Hongjun terdiam sesaat. Dia menemukan bahwa Ning Rongrong dan Zhu Zuking karena suatu alasan telah menoleh. Tang San, Oscar dan Dai Mubai menatapnya seolah tersenyum namun tidak tersenyum. Tanpa sadar melihat dirinya sendiri, dia segera berteriak, menemukan bahwa dia benar-benar telanjang, dan buru-buru menutupi organ vitalnya dengan kedua tangan, berlari ke belakang pohon besar. Dalam hatinya dia berterima kasih pada keberuntungannya bahwa Bai Cheng Siang masih berkultivasi dan tidak melihatnya malu. Oscar tertawa terbahak-bahak, berkata, untuk apa kamu berlari? Jangan khawatir, kami tidak tertarik dengan pantat besar putihmu yang bersinar. Dai Mubai menopang dirinya sendiri di bahu Tang San, berkata, San kecil, aku tidak bisa melanjutkan, aku sangat lemah. Aku akan mulai berkultivasi. Jangan terburu-buru, aku punya ide. Apa efeknya jika kita berkultivasi di dalam cahaya dewa laut? Sudahkah kamu memikirkannya? Zhu Zhu King dan Ning Rongrong berbalik. Meskipun mereka juga lemah, itu tidak sejelas efek samping dari tiga kemampuan hebat Dai Mubai. Mereka memandang Tang San dengan mata penuh keheranan. Oscar tersenyum masam. San kecil, kamu benar-benar memiliki lebih banyak ide. Kali ini kita akan disiksa lagi. Tang San berkata, berkultivasi di, dalam cahaya dewa laut, kita dapat menahan tekanan dari luar setiap saat. Selain itu, saya menemukan bahwa dalam tekanan cahaya dewa laut, kecepatan gerakan kekuatan roh kita akan jauh lebih cepat dari biasanya. Sama seperti menggunakan kemampuan roh. Seperti ini, jika semuanya berjalan lancar, kami akan mengembangkan kekuatan roh jauh lebih cepat. Dai Mubai berkata, baiklah, kami akan mencoba berkultivasi pada langkah mana yang terbaik. Tang San bergumam pada dirinya sendiri dan berkata, mulai dari langkah pertama, uji apakah memang ada efeknya, maka kita akan naik lebih tinggi. Kita akan menjadi gemuk jika kita makan semuanya dalam satu tegukan. Kakak ketiga, kamu tidak bisa seperti itu. Bahkan jika aku agak gemuk, kamu tidak bisa menjadikanku contoh yang buruk. Mahong Jun melompat keluar, setelah berganti pakaian, tepat pada waktunya untuk mendengar apa yang dikatakan Tang San terakhir. Tang San tertawa terbahak-bahak, berkata, gemuk, apa kemampuan cincin roh kenamu? Pada pertanyaan Tang San, Fatih segera menjadi bangga. Ini adalah kemampuan serangan jarak jauh murni, yang disebut Phoenix Cloud Piercing Strike. Meskipun saya tidak tahu seberapa kuat itu, saya dapat merasakan bahwa cincin roh yang dianugerahkan dewa itu setara dengan disetidaknya 40 ribu tahun atau lebih mahluk roh membentuk cincin roh. Kekuatan ini? Hehehe. Tang San berkata, kamu baru saja menghabiskan banyak usaha, berkultivasi dalam cahaya dewa laut bersama kami. Kami akan melihat apakah itu efektif. Hentikan segera jika ada efek buruk. Sebelum memulai, Tang San memasukkan sisa kekuatan rohnya ke Oscar, membiarkannya membuat beberapa sosis pemulihan besar, membuat kekuatan roh semua orang agak pulih. Kemudian mereka sekali lagi memasuki cahaya dewa laut. Tangga menuju Sigat's Hall lebarnya lebih dari 10 meter, cukup untuk enam orang duduk. Tang San pada saat yang sama juga mengeluarkan Xiaowu dari dompet seratus harta karun, menempatkannya di sebelahnya. Seperti yang Xiaowu katakan sendiri, tubuhnya saat ini pada dasarnya tidak akan terluka di bawah tekanan ini. Meskipun itu hanya langkah pertama, tekanan Sigat's Light yang ada di mana-mana masih meremas tubuh semua orang. Perlahan duduk, semua orang mulai mengumpulkan kekuatan roh sesuai dengan metode kultivasi mereka. Begitu mereka mulai berkultivasi, mereka menemukan apa yang Tang San bicarakan. Di bawah tekanan luar cahaya seagot, kecepatan sirkulasi kekuatan roh mereka jelas meningkat, sedemikian rupa sehingga lebih cepat daripada kecepatan kultivasi biasa mereka bahkan tanpa perlu secara sadar mengendalikannya. Tampaknya sama dengan kekuatan roh yang secara otomatis bersirkulasi dengan rangsangan dari luar. Segera, semua orang dengan bersemangat menemukan bahwa, berkultivasi pada langkah pertama ini, kecepatan pemulihan kekuatan roh mereka lebih tinggi daripada berkultivasi di luar. Secara bertahap, mereka memasuki kondisi kultivasi, secara bersamaan menjadi sadar bahwa percobaan pertama ini, mengatasi, cahaya dewa laut, mungkin merupakan kesempatan langkah sepanjang hidup mereka. Titik-titik-titik, Olaro, Istana Douluo. Istana Douluo terletak di puncak gunung suci Spirit Hall. Itu hampir memiliki otoritas mutlak. Dibandingkan dengan istana paus tertinggi, istana Douluo sedikit lebih kecil, tetapi semua pendeta di sini memiliki gelar Douluo. Di dalam istana Douluo tidak ada perabotan cantik, semuanya dibangun dari batu sederhana dan tanpa hiasan. Tetapi jika Anda perhatikan dengan seksama, Anda akan menemukan kilau emas yang sangat redup di atas batu sederhana itu. Menyentuhnya dengan tangan Anda, Anda akan merasakan energi aneh berfluktuasi di telapak tangan Anda. Terlepas dari arah pintu masuk, di tiga dinding istana Douluo lainnya diabadikan satu demi. Satu papan emas yang mulia, setiap papan setinggi setengah meter, lebar satu ci, di setiap papan tertulis tiga atau empat karakter, ada papan yang menempel di dinding sejauh mata memandang, seluruhnya lebih dari beberapa ratus. Masing-masing papan ini mewakili gelar Douluo yang telah menerima gelar mereka di sini sejak berdirinya istana Douluo. Terima kasih. Terima kasih.